Ya pemirsa 41 bacaleg dari 15 partai yang telah mengajukan penggantian bakal calon legislatif di DPRD Provinsi Jambi. KPU Provinsi Jambi telah melakukan tahapan verifikasi administrasi, maka berkas 41 bacaleg tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS. KPU Provinsi Jambi telah melakukan verifikasi administrasi terhadap 41 orang bakal calon anggota legislatif atau bacaleg. DPRD Provinsi Jambi pengganti yang diajukan partai politik pada masa pencermatan rancangan DGT. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, pasca 15 partai politik mengganti bakal calon anggota legislatif di DPRD Provinsi Jambi, yang melakukan perubahan dapil serta penggantian calon legislatif. KPU Provinsi Jambi telah melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap 41 bacaleg DPRD Provinsi Jambi tersebut, dan hasilnya 41 orang bacaleg pengganti tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Selanjutnya, KPU Provinsi Jambi akan menyampaikan hasil ini ke partai politik yang bersangkutan dan juga Bawaslu. Yatno menuturkan, masa pencermatan rancangan DGT merupakan tahap akhir partai politik bisa melakukan pergantian bacaleg. Partai politik sudah tidak bisa melakukan pergantian hingga ditetapkan DGT pada 3 November dan diumumkan pada 4 November mendatang. Rancangan DGT sudah kita laksanakan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi pasca pengajuan perubahan yang dilakukan oleh partai pada tahap perancangan DGT. Setelah pencermatan rancangan DGT, dari hasil verifikasi yang dilakukan, dari total penggantian sebanyak 41 orang itu, semuanya mengenuhi syarat.